pria ini kesal karena mesinnya error guys lalu menandangnya kemudian muncul secari kertas dengan titik hitam yang besar pria ini menaruhnya lalu meminum kopi gelasnya ditaruh sama pria ini tapi malah hilang guys subscribe dulu yuk aku doain semoga kelak masuk surga ketika amin di kolom komen ya pria ini penasaran dengan rasa takutnya dia mencoba memasukkan tangannya alhasil tangan pria itu menemukan gelasnya tadi guys pria ini sangat senang kemudian mencoba lagi di kulkas minuman dan benar saja kertas lubang hitam itu bisa tembus guys pria ini mendapatkan minumannya pria ini semakin penasaran kemudian mencoba lagi di berangkas uang guys ternyata dia benar-benar bisa ngambil uangnya tapi pria ini sangat serakah dia mengeluarkan banyak uang dari berangkas itu karena dia terlalu serakah dia pun masuk ke dalam bersama badannya tapi kertas itu jatuh dan alhasil pria ini menghilang guys asal usul leak Bali jadi ceritanya di sebuah desa jirah Bali ada beberapa pemuda pengikut calon arang yang tinggal di situ mereka memiliki guru yang mempunyai anak bernama Ratna Menggali ketika Ratna Menggali sudah dewasa sayangnya tidak ada pemuda yang mau melamarnya karena guru pemuda itu mempunyai ilmu hebat bisa mengubah diri menjadi leak guys karena kejadian itu ibu Ratna Menggali marah menghukum desa itu dengan banjir dan wabah penyakit berita itu didengar oleh Raja Erlangga lalu Puparada disuruh melawan guru itu Puparada menyuruh anaknya Pupahula untuk menikahi Ratna Menggali setelah mereka menikah bencana di desa jirah seketika berhenti masyarakat merayakan pernikahan itu dengan pesta 7 hari 7 malam lanjut part 2 guys part 2 asal usul leak bali usai pesta Pupahula menemukan kitab sihir mertuanya ibu Ratna Menggali kemudian marah karena kitabnya hilang lalu berubahlah menjadi leak dengan menyerang siapa saja yang ada di situ dan merobohkan rumah-rumah warga Puparada menyerang leak itu hingga menjadi abu lalu Puparada mengembalikan kewujud manusia ibu Ratna Menggali tampaknya sudah seperti wanita tua rentah lalu minta maaf kepada anaknya tubuhnya disucikan oleh Puparada dan perlahan menghilang dan tidak pernah kelihatan lagi kemudian pemuda-pemuda murid guru itu tidak terima atas kekalahan gurunya lantas dia mengumpulkan teman seperguruannya dan mempelajari kitab leak milik gurunya itu beberapa orang dari pemuda itu sudah banyak yang berubah menjadi leak lalu mereka menghukum orang-orang yang tidak menyetujui jalan yang mereka pilih merekalah penerus calon arang ibu ini mau masak daging guys lalu melihat keluar ada bocil-bocil yang main ibu ini ngeliat anaknya sendiri lagi nonton TV kemudian TV-nya dimatikan dan membuka tirai rumah subscribe dulu yuk aku doain semoga kelak masuk surga ketika amin di kolom komen ya eh anaknya malah ke kamar main game guys anak ini digendong ke bawah sama ibunya lalu dibukakan pintu supaya main di luar sama temen-temennya tapi anak ini gak mau main padahal temennya nungguin guys anak ini malah main game ibunya udah kesel banget nih alhasil gamenya diambil lalu dirusak guys semua game yang dimiliki anaknya beserta TV-nya dihancurkan guys bahkan mainannya dibuang keluar sampai bocil-bocil ini melongo ngeliat ibu ini ibu ini kemudian masuk dan melihat keluar jendela dia ngira kalau anaknya main sama temennya eh ternyata malah main bola dengan remote ini guys ini nih akibat mulai bayi dipegangin game selamat menikmati hii Terima kasih.